Oke cuy assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Iboni GT Lulima CC di video kali ini mau bongkar ini kupling kuplingnya slip parah udah beli tadi siang yang udah di review di video yang tadi kali ini cara pembongkaran kupling reking dan menurut pengalaman saya sendiri ini kita buka saja cara membongkar cara memasang ini Boring Y3 OS25 masih ORI kalau yang minat boleh di barter kalau harga tidak memungkinkan kita pertama-tama buka dulu ini kuncinya kunci L tadi pakai kupling ini 45.000 harganya di lejada kita coba pasang bagus atau tidaknya biasanya slipnya di kampas atau platnya sama rumahnya cuman menggunakan 8T ini cara membukanya sambil tutorial ini membongkar dan mempasang ganti kupling disini juga oleh sampingnya masih misah belum dicampur ke tanki kalau jarak jauh pasti dicampur sama tanki ini masih jalan misah ini kuplingnya slip parah kita cuma mau cek di bagian di bagian perkuplingannya saja ini kita longgarkan dulu semuanya bautnya dan ini juga masih tahap belajar mohon bantuannya dan bimbingannya para suhu kinger ini mah cuman pengalaman saja dan jangan lupa oli mesinnya harus dibuka dulu gua juga ini sambil pegang hp jadi susah ini nah setelah pemongkaran ini ini kayaknya masih bagus ininya tutup kaki empatnya ini gigi ini yang ke oli samping masih bagus juga belum oblak kita buka dulu ini fairnya fairnya kayaknya original air eking buat air eking ini yamaha ada empat hasilnya lumayan lah gak bercerak banget ini di rvm atas kalau di gas langsung slip pas awalan juga kadang-kadang pas awalan nah gerung lho pas ditekan kupling ini naiknya gak semuanya lho yang ini naiknya sedikit yang di bawah banyak jadi slip di kupling kita buka saja ini ada empat nah kalau di buka kita iya ini kuplingnya fairnya original buat yamaha reking ada warna pinknya juga ini catnya kita lihat dulu dan cek apakah masih bagus gue mau ini pasang yang rampe skupling 45.000 gak tau ori gak tau apa ini tapi sih kata teman-teman mantap ini juga baru dipasang ini pakai di motor gue ini fairnya masih rata masih masih bagus fairnya bisa dipakai ini nah ini kaki empatnya masih bagus kaki empatnya rumah kuplingnya lumayan kayaknya masih bagus ini platnya kayaknya ini pakai 7 kampas kuplingnya ini baru dibongkar sekarang ini ada 7 ditambah kan biasanya reking 6 kampas kuplingnya ini 7 platnya juga masih bagus biasanya agak keras kalau pakai 7 masih bagus ini platnya kampas nya aja ini kayaknya kita kita cek saja semuanya biasanya slip ini masih bersih ini mesinnya masih bagus bagus ada yang rapet ini masih bagus ini di dalam ada masih ada itunya pelor nya kalau gak ada pakai pelor komstir juga bisa biasanya pakai bit yang pas sama ini pelor komstir aja sekarang masukin dulu pelor lagi tadi jatuh masih glowing dalamannya ini lumayan gak gue celak lagi tapi ini ada sedikit kalau dairi dilihat secara gini kayaknya masih bagus tapi pas dipakai gak enak slip nah ini juga kena udah mulai kena ini kalau sekarang udah malam ini paling siang udah kena ininya tapi kalau diakalin pasti diamplas sama yang kasar ratain dulu biasanya enak lagi kalau udah rata itunya dudukannya nah ini pakai kampas 45.000 kita pasang lumayan lumayan sih kata teman-teman cara pemasangannya kampas dulu baru plat kampas plat sampai habis ini yang baru yang 45.000 hidupkan kaki empat udah dibersihin pin slong juga per juga masih bisa dan karena udah malam gue di hamplas aja itu dudukan rumahnya yang udah kena lumayan lah karena udah malam mau ganti lama kita pasang aja kampas plat kampas dulu plat langsung nah ini platnya harus sejajar supaya lebih enteng dan yang kasarnya harus di bagian ke luar arahnya supaya menggigit ke kampas ini kodenya harus keluar ini platnya ada karat sedikit terus di platnya harus pakai oli dulu supaya gesekannya ini mantap setelah pemasangan ini kita kencangin dulu ini di titik topnya harus sama segitiga harus ngepas sama segitiga setelah pemasangan kencangin dulu ininya bau ini ini titik yang ini harus sejajar sama segitiga ada di dalam kita cek coba dulu oh mantap coy mudah-mudahan bagus rata semua oke beres kita pasang langsung saja tutupnya langsung di cek di jalan tutup dulu jangan lupa like komen dan subscribe kita cek coy udah ada di jalan udah beres sama si re king hijau botol tahun 96 ini keistrika nyala semua mantap oke